Intro Intro Eh ya itu di sekarang tahun 400 sepuk 450 Beliau lahir ke bundut 505, itu ada yang nyarai 600 tahun gak ada yang menyarai Yang sempit tahun sewu Kaleatus yang nyarai Yang alim saking Yaman Termasuk Syed Ini Syed Murtado Nah Ketika saya baca itu Terakhir-terakhirnya Beliau di kesimpulan pada akhirnya Yang diridani Allah itu nanti hanya orang yang Saling mencintai karena Allah Karena ini yang menciptakan agama Kata beliau karena ini yang menciptakan agama Terus Syed Zabidi nyontohkan orang Islam yang Paling fasek hukumnya gimana ini juga ikut Menciptakan agama Ini misalnya begini ya Di Jogja misalnya kan mayoritas Islam Masya Priman Mencintai Nur Aini Misalnya orang nakal Mencintai Soli Kati Paling tidak itu kalau ditanya Mencintai Raja Enggak ada orang Islam Ya kita menjadi mayoritas Pada Jumatan Raisin Atau sholat Raisin Mereka mayoritas Islam Meskipun ketemu orang-orang yang tidak ada sholat Tapi kalau anda misalnya hidup di Australia Atau hidup di Ambon Namanya siapa? Martinus Siapa? Jangan-jangan Kristen Terus kita lakukan apa sholat Lalu kita lakukan apa sholat Lalu kita lakukan orang-orang yang tidak ada jelas Yang ditakuin tidak ada Islam Tapi orang Fasek yang ngera sholat lah Asal Islam Kita kok mencintai itu rasungkan Islam Itu zaman Sidina Umar ketika Apa orang Fasek Islam dapat saham Goni Mahjawi Umar dapat Karena memperbanyak kuantitas Lalu itu di Almutahabina Apa? Hilah Kalau aku nanti diceritanya Konca-konca Tongo Kulo yang kerja TKI-TKI di Malaysia Itu pernah satu kapal itu Sangking banyaknya penumpang Itu ada Jumatan Karena pas di Jumatan Walhasil penumpang Sebagian yang non muslim tidak senang Karena dak bawah itu dipakai Jumatan Yang tempat publik itu dipakai Jumatan Seorang Islam senangannya tidak menguang Kapal yang ada di Jumatan Itu yang ngomong di Jatosi Itu yang Jatosi itu yang ada Jumatan Jadi Ya Ini adalah Jumatan Jagungan sampai Cina Mereka tidak menguang Aku tidak menguang Aku tidak menguang Tapi Jumatan itu Jumatan itu Jadi jangan kira orang Islam yang tidak Jumatan itu Tidak bela yang apa Jumatan Kau dua iman Dua apa? Dua iman Yang sama Islam-Islam yang Keparang-kereng ngonton itu Terus sholah ke Jumatan Tidak seru-seru Tidak seru-seru Tidak seru Tapi itu penting Tidak seru-seru Tidak seru Terus Dia tetap ikut sebagai Duta kita Menafikan selain Allah Kemungkinan menjadi Tidak Itu yang Maksiat Maling Itu yang mengaksyat Tapi itu Mencari Membunuh Orang melakukannya teori yang tidak ada Islam Ini sama sekali saya menghitung secara ekonomi Mungkin jadi pengirahan Tapi saya mengikuti Orang-orang yang menghitung permisi sekolah apa? Saya menghitung secara model dagang Saya menghitung misalnya contohnya Saya menghitung itu Islam KB Tidak sholat KB Yang sholat itu mau 10% Berarti butuh majid misalnya 100% Tapi berhubung Islam KB tidak butuh gereja belas Berarti kan tidak ada sistem bisnis yang karena faktor apa? Gereja Yaitu Patung Yesus juga rapayu Gereja juga rapayu Berarti Islam KB Artinya sebab tidak ada gereja itu sebabnya apa? Sebab pokoknya? Islam sholat apa asal Islam? Tidak berarti Sebab itu ada gereja itu asal Islam Apa kudu Islam sholat? Asal Islam Asal Islam Berarti asal Islam itu bisa gusur Kemungkinan ada tempat kemusrikan Boleh sekali-kali meragakan Rasulullah kan kamu Sudah usaha tidak siap Aku menghitung rasulullah Oleh itu Sombong Apakah rasulullah Artinya memberi kontribusi kan? Memberi kontribusi keantian kepada kemusrikan Faham ini maksudnya? Dan berjumlah itu berlipat-lipat Tiap orang-orang Islam Berarti mengurangi populasi kemusrikan Berarti anak Tidak ada sholat Apakah pengirahan itu adalah Allah Pengirahan oleh Allah Tidak masuk akal Karena anak-anak yang mempunyai Allah Tidak paham Apakah pengirahan itu adalah Allah Apakah pengirahan itu adalah Allah Yang mengulangi Yang mengulangi Yang mengulangi Yang mengulangi Yang mengulangi Islam Ini kalau orang butuh sholat Mereka Mereka berlaku Bodo masalah Masa iman di Islam Ini menjadi di situ Padahal yang mengulangi Yang mengulangi Yang mengulangi Yang mengulangi Islam Kalau sholat Itu ada Islam Itu ada iman Ada Islam Tapi di dalam hal Padahal itu mengajib kalau pula-pula dibantah kiai, seputulah mau kandung islam ke rasolat iman itu rukun iman nak sholat itu rukun jangan ada yang terang paham ilah atas iman itu disebut pindut rukun iman pertama rukun islam pertama berarti kan iman na'awah kan dua kali iman itu rukun iman nomor sisi Allah rukun islam tapi mungkin kalau nomor lorah sholat itu rukun islam atau rukun iman rukun islam kalau rukun iman ada sholat berarti orang sholat itu ada iman ada iman ada iman kalau orang kikam kalau anda benci orang-orang islam yang nakal orang islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan misalnya dulu kasus di iran dulu orang itu nyembah api wasani itu nyembah api segara-gara mereka dua iman itu sudah mencoba mati ini api ya orang-orang ngantuk orang pati sholat tapi itu iman api kok pengairan dipatih ini ya kena selalu-selu yang seiran itu islam iman gak di irak juga gitu dulu percaya harut-marut babylon kota tenung gara-gara orang dua iman hilang begitu juga tengg jawa barokai roto-roto orang islam senajantara sholat iman senajantara sholat ya tetap ibadah-ibadah non muslim kan sidik itu barokai orang sholat apa barokai asal islam barokai asal islam soal mereka enggak sholat soal mereka enggak benar yang kita bina tapi jawa anggap terus mereka kafir biaywa mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol ke kafiran maka jadi di aliran-aliran yang gampang ngafir mereka itu antiliyani Allah maka 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 ini ini yang al-mutah bina apa filah jadi sadar kontribusinya yang islam fasek tinggi jumlah kuantitas yang apa yang apa islam faham gitu Allah ini menghitung permisi sekolah apa perna apa miskola apa lagi khawatir aku bisa bisnis prostitusi melahir bisnis bisnis tinju di Hollywood Las Vegas itu ngasih bisnis bisnis penjualan CD Purno yang ngasih bisnis ini kalau bisnis ini terlalu kuat lama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat kalau sistem maksiat tutup bisnis tutup seperti tempat-tempat maksiat dulu di doli di kramat enggak ditutup yang protes tidak hanya lontenya tapi pedagang miya protes taksi seputar juga protes tukang ojek protes padahal mereka orang-orang soleh artinya tidak terlibat begitu tapi sudah menjadi sistem apa sistem ekonomi saya kalau suwan dengan dalam kesalian juga ada di sistem ekonomi supaya lebih kuat ini saya Allah katakan khabat 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 jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia musim haji seneng kalau sudah diorder beberapa negara islam itu kalau tidak bisa bangkrut mesti bayu antri bisa dikulau lewat ngaji ini tambah seneng dengan ibadah ini lewat ini kalau diangkat pengiran terus diumum ini hadis di bukhari bukhari menolak zina masih tidak mau baru bukhari selingkuh gara-gara bukhari malah selingkuh malah 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 misalnya seneng bukhari anggap penolak zina itu berarti seneng vila seneng anak itu calon penerus sujud berarti seneng vila terus seneng orang islam yang sholat yang zakat mergup anti kemusyrikan anti nyembah Allah itu seneng vila semuanya ada kadarnya tapi asal mu'min berarti ini anti Tuhan selain Allah kita simpan bahwa memperbarui ukhwah bahwa hubungan kita dengan vila maka kita kecewa kita kurang sopan kita berarti orang sopan berarti kita niat kita seneng vila terima terima